Abang tau dong, sering makan perkedel kan? Tau, tau, tau. Tau perkedel? Tau, tau. Nah, pertanyaannya adalah, singkatan apakah perkedel? Gatau. Hah? Gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Gatau ya. Perkedel gak tau singkatannya. Perkedel singkatannya adalah, persatuan kentang dan telur. Karena gak tau, akhirnya sudah mendapatkan hadiah. Oke, kita ke pedagang selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, di belakangnya di bawah-bawah kita kayak c*****. Mana? Ini. Ini jadi bocor. Enak, ayo. Ini kayak beda nih. Ini apa nih? Kayak enak pisau. Nah, Bang Arief. Bang Arief tuh ketoprak kan? Ketoprak, biasanya singkatannya apa sih, Pak? Nah, ketoprak. Ya. Gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Kompak juga ya. Apalagi bisa kita jadiin penari ebitri. Kalau gak tau, yaudah. Berarti sudah mendapatkan hadiah. Tapi kasih tau dulu. Singkatan ketoprak. Singkatan ketoprak yang bener apa? Silahkan, Dede. Ketopat, Tahu, Toge, Digoprak. Akhirnya jadi ketoprak. Ya, udah. Karena gak dapet, kita dapet ke sana. Udah, udah, udah. Kalian pada gak dapet. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Arief. Silahkan. Assalamualaikum salam. Ya. Melon. Kaget lah ya. Bang Melon kok bisa ada di mana-mana? Bener. Kadang-kadang ada di taman sekolahan. Taman Pindur. Ada di luar situ. Taman sekolahan. Kadang-kadang ada di warung. Warung. Karena ada di mana-mana. Ini kan hal libur, Tio. Anak-anak gak ada yang sekolahan. Gue dagang di sekolahan. Siapa yang beli? Angin. Gak, om. Ini ide gue lo pake hari ini. Oh iya, bener. Ide nya dia. Tapi gak apa-apa. Karena ide, Bang Melon juga berat. Mendapatkan uang jutaan rupiah. Wuuuuh. 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 Dengan catatan, Bang Melon harus menjawab setiap apa pertanyaan yang akan saya berikan. Betul. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ini gak ditanya cita-cita dulu gitu. Ya. Emang cita-cita mau jadi apa sebenarnya? Jadi penyanyi cilik. Udah gak mungkin ya. Udah dewasa kalau turun lagi ke. Kecil gak bisa ya. Bang Melon. Iya. Ini dagang apa? Silok. Oh ada mikrofonnya, Tio. Sering nonton sinetron? Sering. Sering? Sering. Oke. Singkatan dari apakah sinetron? Sering nonton. Sinema elektronik. Betul. Semuanya mendapatkan 1 juta rupiah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Terima kasih. Seratus ribu, dua ratus ribu, sejuta. Pertanyaan berikutnya. Silahkan rekan dedek. Bang Melon tau gak singkatannya Benjol? Apa? Apa nih kameramen? Iya. Gak tau. Lu udah tau gak? Baru gitu aja gak tau. Gak tau? Gak tau? Singkatan Benjol pada tau gak semuanya? Gak tau. Tau tapi dia diem. Gak mau ngomong. Sekarang ke Melon tau apa gak singkatan Benjol? Gak tau. Mau nyobain dulu biar tau. Jadi kita singkatan Benjol. Itu bonyok. Singkatan Benjol tau gak? Gak tau gak? Wah gak tau. Nah payah. Ambil dulu libit ya. Singkatan dari Benjol adalah. Bengkak menonjol. Ya gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Gitu aja gak tau. Ini ngapain warna warna. Eh rantang susun. Repot banget nomor tiga ya. Ini program kita Gitu aja gak tau. Membantu semua para pekerja-pekerja. Ataupun penggiat dan pedagang UMKM. Pastinya akan berguna untuk semuanya kuliner dan semangat. Karena kita juga harus tau. Dan letak dimana orang bertanya. Kita harus tau. Betul. Sampai ketemu lagi bersama saya. Prasetyo Domoro. Dan Dede Cenander di program. Gitu aja gak tau. See you next time. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Berbicara tentang tahadus binah kepada para alim ulama. Dan juga berbicara tentang jodoh. Dunia ini Allah sudah tentukan berpasang-pasang. Nah. Nah kalau cara mencari jodoh. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Tungka ulmar atuli arbaid. Nikahilah wanita karena empat perka. Lima liha karena harta. Walihasabia karena keturunan. Wajah maliha yang ketiga karena santik. Ya. Santik. Memang aku akui usia tua. Eh terita sugiarto pa ustad. Iya terita sugiarto pa ustad. Iya terita sugiarto pa ustad. Mantap ya Allah. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Walidiniha sebab karena agam. Man. Jadi kalau misalkan yang tiga gak dapet. Yaitu cari dengan agama. Understand? Understand. Yes aja biar cepat. Yes. Yes ya. Ya. Nah kalau misalkan belum punya jodoh. Sabar karena belum waktu. Ya. Setelah itu baru kita berusaha. Pasti nih teman-teman ada yang mau nanya. Boleh pa ustad ya. Boleh. Silahkan teman-teman. Kalau mau nanya tentang jodoh. Tentang apa. Terima kasih cakap. Belum. Tentang jodoh tuh gak perihal pasangan di hidup ya. Ada jodoh namanya jodoh partner kerja juga. Kalau misalnya partner kerja itu. Kayak suka marah-marah terus. Terus suka nyuruh-nyuruh terus. Terus ketonek. Kayak nyengiti banget itu loh. Kepala ya pak ya. Kayaknya jodoh disini ya. Kalau misalkan partnernya. Itu kan harus ada porsinya masing-masing. Iya. Ida amartaha atuatka. Istri kalau disuruh sama laki kudu. Ruh. Suruh bikin kopi kudu dibikin. Nin. Kalau mau sarapan disiapin. Ini mah kadang-kadang ya Allah udah disiapin. Lakinya kagak terima ya. Iya. Istrinya gak berani ngelah. Walaupun akhirnya di pojokan ngomong. Perasaan ku berbakti untukmu. Makan pagi ku siapkan. Let pak. Iya. Iis Dahlia. Bener. Padahal mereka kamu arti. Alhamdulillah udah 200 poinnya. Alhamdulillah. 100 poinnya. Duh. Berarti partner juga harus cocok. Harus cocok. Gak boleh selalu mengandalkan keahliannya. Ada apa? Bu maaf ya kita mau nge-vlog nih. Maaf ya maaf ya maaf ya. Maaf ya maaf ya maaf ya. Maaf ya bu. Munawir. Munawar. Ya maaf ya maaf ya maaf ya. Maaf ya. Ikut ya. Lu awas lu. Ya lu sunu. Ini kan lagi selu ganggu. Ini Pak Ustad lu kangkangin lagi. Awas ini. Tapi gimana ini? Lu ngapain sih ya? Lu ngapain di Mari? Kita mau nanya nih guys sama Pak Ustad Munawir nih guys. Oke Berti. Berti besti. Iya kira-kira begitu lah. Berti santai. Kita misalnya mau nanya nih Pak Ustad nih. Kalau ada orang nih sombong banget. Suka memamer kekayaan. Kalau punya bapaknya. Sombongin Au Jubilah kan katanya kalau orang sombong mati gosong. Orang pelit katanya kuburan sempit. Ini kalau ini udah sombong pelit lagi Pak. Ini apa tuh Pak? Eh gimana ya ini ya. Maksud lu apaan? Emang gue sombong. Enggak gue kan buka dulu. Sombong. Lu gak usah sombong juga. Orang-orang di sekolah ini udah pada tau. Kalau gue anak orang kaya. Oh gak usah sombongan dong. Sombongan dong. Udah deh daripada ribut saya selesai ya. Tugas penting. Tugas saya sudah selesai. Saya mau pergi aja dah. Aku juga mau dong. Aku juga mau dong. Mau nanya nih Pak. Oke. Si Ateng bawa kayu. Thank you ya. Selamat. 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 Mau nanya apa emang? Jadi berantakan semuanya.